Halo guys, selamat datang kembali. Jadi kali ini aku bakal memainkan game yang sempat direquest oleh user yang bernama Bima guys. Penonton setia saya adik-adik. Oke, jadi inilah game S.A.S. Zombie Asalut 4. Bukan sus ya adik-adik ya. Oke, langsung play aja bro. Apa ini? New Character. Create a new character. Pasti yang inilah. Disini ada tiga pilihan karakter. Yaitu medicine. Orang yang suka ngobat-ngobat gitu. Maksudnya mengobati pasien yang lain ya adik-adik ya. Dan ini happy apa ya bro? Overwhelming. Pasukan berat apa itu guys? Pasukan berat coy. Yang Asalut mungkin damage-nya yang paling gede ya. The Federal Wind Speed. Oke, saya pakai yang Asalut ya adik-adik ya. Choose your character name. Namanya sih ini guys. Orang terakhir coy. Confirm. Mungkin ini latar dan tempatnya itu berada di luar angkasa gitu. Kalian artikan saja sendiri coy. Karena bahasa Inggris saya itu... sangat jelek adik-adik-adik. Oke, ada suara teriakan dari orang-orang. Ini Inggris apa ya? Inggris UKK bro. Oke, kita ada di pesawat perang ya. Dikadik bukan di pesawat luar angkasa gitu maksudnya coy. Apa ini? Itu zombie lagi ngapain coy? Oh, kita nembak guys. Kita tembakin mereka coy. Jangan sampai gerbangnya itu hancur. Ini buat apa ini? Blokade kah? Oke, ini untuk movement. Dan ini untuk nembak coy. Kayaknya sih bakalan easy bro. Bakalan easy gaming saya. Dan seperti biasa ini itu game-game kayak gini itu... Kameranya ada di atas coy. Drone kamera adik-adik. Bukan first person. Jarang loh di HP itu game yang first person itu jarang coy. Itu zombie apaan ini coy? Cepet banget larinya dan darahnya juga berwarna hijau. Ada zombie giant bro. Gede banget coy. Lah, gue dirasunin apain bro? Senjata gue AKM kah? Oh, ternyata ada zombie yang melemparkan virus-virus zombie coy. Akhirnya senjata gue AKM boy. AKM ini bertekin. FF. Gue disini bisa jangkot kah atau enggak coy? Waduh. Ih, ada belut. Ada belut raksasa coy. Ada belut. Belut apa ini? Belut. Belut besar Alaska coy. Belut albino. Ini ada zombie yang pake taming loh. Oke, kayaknya it's not good bro. Udah mulai rusak. Eh! Ini apaan sih? Wah ini tempat udah mulai gak kondusif coy. Sudah gak kondusif adik. Kok ngeri juga gamenya ya? Aduh aku dimakanin sama cacing albino. Zombie yang gede ini. Keluarin cacing albino guys. Aduh gue terangkap pak. Ternyata ada ini tuh. Enak-enak-enak bisa mekanik-bisa mekanik. Bisa mekanik boy. Wah mampus kena bom lu. Ini bossnya kah? Tepul banget yeah. Cacing besar. Lelelelelel. Abis balik. ini yang ngeselin itu cacing-cacingnya Boy Regulilator Oke darahnya sedikit lagi dan kita menang coy apa ini Titanium Strongbox semuanya sudah bersih drop down and pull take off oke mission complete jadi ini itu bisa dibilang game-game defense ya dikadiknya mempertahankan diri bagaimana caranya itu kita bisa lolos dari serangan para zombie kayak gitu Boy ngerti ngerti gameplaynya sih mudah dipahami adik-adik ini shotgun eh tadi saya bawa dua ini AKM ini shotgun kayak gini coy kita dapat sarung tangan weapon persenjataan disini kita ternyata bisa apa ini Oh senjata kita jadi dua guys kita bisa membawa shotgun adik-adik ini armor di bawah persenjataan ada armor Oh ternyata sarung tangan tadi yang kita dapatkan bisa dipakai boy wih sarung tangan bisa menambahkan apa ini guys crit red kah apa ini ada skill-skillnya Boy gua dapet satu skill poin kan tadi itu reloadnya lama ya dikadik ya oke kita pakai reloadin ada coy reload reloadnya supaya agak cepetan bro oh ternyata game ini bisa dua player guys lihat ada single player multiplayer dan juga faction war apa ini faction war apakah main game nya itu harus online ya guys ya kayaknya harus online coy tadi itu kita disini on slow dan sekarang kita dipasin Oke langsung gas kenai bro main satu kali lagi coy berita baru oh apa ini ada sebuah krisis katanya coy krisis kok enggak di bumi sih kok malahan di angkasa sih bro apakah ini bisa dibilang dunia sudah nggak bisa ditinggali lagi guys makanya kita itu tinggal di dalam sebuah kapal bro kayaknya ya kayaknya bro ini tempat baru guys kita bisa ganti senjata shotgun enggak ngosok tembus lagi serangannya kembak kebelakang worth it banget sih pakai shotgun seru juga ya gamenya ya harus kesini tapi kayak gimana nih coy gimana masuknya bro kenapaan bingung bro tekan gerbang ya tidak bisa sama sekali apa yang harus aku lakukan biasanya gerbangnya itu terbuka sendiri coy tapi entah kenapa ini tidak oh my god ternyata ada satu zombie yang ketinggalan ternyata disini itu kita harus mengguni hanguskan semuanya guys jangan ada yang tersinggal coy aduh ini belutnya ngeselin banget coy wah rata semua coy rata semua coy oke oke kayak alien shooter ya gamenya ya sabway kita berani di sabway anjir cok banyak banget bintung ada shotgun ya seluruhnya masih ada guys banyak udah kenceng banget coy kita beri turun kemana sih oh sorry di atas ternyata ada minimap coy buahnya aja gak notif ternyata harus kesini get on the subway wow kita berada di dalam kereta coy kereta masa depan bro bagaimana caranya reload oke disini mekanik gua dipertarungkan guys anjir kepencet coy bom seru juga ya gamenya ya aduh cacing lagi cacing lagi coy melatung aduh cacing lagi kencara gua coy disini coy eh jangan jangan injek yang hijau-hijau bro oh ternyata disini kita bisa langsung membeli senjata coy bisa beli peluru ada dua jenis peluru yang mahal high damage yang murah banyaknya kurang sakit kayaknya gitu ya gila sakit banget coy gua beli peluru yang high damage ini coy bodo amat boros ya oke ada darah yang penting kita selamat coy what the hell ada zombie yang pake jadi boros peluru guys kawan zombie kayak gitu oh kita oh udah-udah sampe guys di halte bus selanjutnya selanjutnya oke gondek-gondek gaming gg gak bro gg gak please nah Oh 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 untung punya sosok ganteng petil strongbox Terima kasih. 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 Terima kasih.